Makam Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah alias Bibi, terus didatangi oleh para pesiarah. Namun, tanah makam mendiang pasutri tersebut mulai turun. Penjaga makam Islam Malaka mengatakan keburan Vanessa dan Bibi tersebut terancam amblas jika hujan turun berintensitas tinggi. Makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah berada di TPU Islam Malaka, Jalan Swadharma, Ulujami, Jakarta Selatan. Menurut pantauan Tribun Jakarta.com pada minggu 7 November, tanah makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah mulai turun. Penjaga Taman Makam Islam Malaka, Bambang, mengatakan kalau intensitas hujan yang lebat bisa memungkinkan kuburan pasangan selebriti itu amblas. Hal tersebut dimungkinkan amblas lantaran setiap hari makam sang aktris ramai dikunjungi oleh warga setempat. Bahkan yang datang ke makam Vanessa dan Bibi tidak hanya berasal dari Jakarta, tapi luar kota yang turut berdatangan. Kendati begitu, Bambang berharap kesadaran dari warga yang ingin bersiarah untuk menjaga keamanan area makam. Karena tidak ada pengamanan khusus untuk makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah itu. Untuk diketahui, kawasan Taman Makam Islam Malaka minggu sore dikuyur hujan lebat. Meski menggunakan tenda, kondisi makam Vanessa dan suami pun tidak luput dari terpaan hujan angin. Terlihat pula, tanah makam sedikit menurun. Bambang menjelaskan kalau kondisi tersebut masih aman. Jasad keduanya dimakamkan dalam satu liang lahat sesuai permintaan pihak keluarga Vanessa dan Bibi. Diketahui, pasangan suami istri tersebut tewas dalam kecelakaan tunggal di ruas Tol Jombang, Mecukertol, km 672 pada Kamis siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tripun News Wiki Ovisial. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!